Seekor sapi bernama Alien milik peternak asal Kabupaten Subang, Jawa Barat resmi dibeli Presiden Joko Widodo. Sementara Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih membeli sapi monster dari peternak sapi di Sukabumi, Jawa Barat. Sapi-sapi ini merupakan rawatan kelompok ternak sapi di wilayah Ciaul Pasir, kota Sukabumi, Jawa Barat. Ke enam sapi yang dipesan Prabowo itu berjenis sapi limosin, berangus, serta sapi jenis simental. Sejak sembilan tahun silam Prabowo Subianto selalu memesan sapi ukuran jumbo dari peternakan lokal untuk berkurban. Perawatan dan kesehatan sapi selalu dijaga serta diperhatikan agar sapi-sapi ini siap dikurbankan. Yang warna merah itu sapi limosin, yang hitam, berangus, jenisnya. Harga per satu ekor sapi dengan bobot lebih dari satu ton ini dibanderol dengan harga 150 juta rupiah. Selanjutnya sapi ini dikirim ke Jakarta untuk disebeli. Sementara inilah sapi raksasa milik peternak lokal dari kelompok cinta peternak farm, Kaso Malang, Subang, Jawa Barat, yang dibeli Presiden Jokowi. Sapi jenis simental dengan nama alien, yang memiliki bobot 1 ton 80 kg ini akan dikurbankan pada hari raya Idul Adha tahun ini. Pemeriksa sapi mengaku kaget karena sapi peliharaannya kembali dibeli Presiden Jokowi Dodo. Sapi berusia 4 tahun ini ditebus dengan mahar lebih dari 100 juta rupiah. Ada percaya dan tidak percaya sebetulnya. Karena mungkin ini yang kedua kali kita menerima keberkahan dari keberadaan Pak Presiden Jokowi ini. Sehingga kita terpilih, sapi kita ya bukan kitanya, sapi kita terpilih untuk menjadi perubahan yang akan datang sekarang ini beberapa hari ini ke depan. Ini hasil kemarin kita timbang waktu pemeriksaan itu di angka 1 ton 80 ya. Sapi ini dipilih pihak istana melalui proses seleksi yang ketat dan pemeriksaan kesehatan. Sebelum nantinya akan dijadikan hewan kurban pada hari raya Idul Adha 2024. Pajia Prianto, Iman Budiman, melaporkan untuk NET.